Assalamualaikum teman-teman semua apa kabar semoga sehat selalu bahagia selalu oke hari ini mama mau membuat masakan yang sederhana banget yang mungkin ibu sering memasaknya yaitu tongkol suwir bumbu pedas kemangi ini tongkol kita mempunyai setengah kilo atau 500 gram tongkol segar nanti kita bumbu garam terus digoreng dan ini bumbu-bumbu yang bakal kita giling nanti ada tomat merah bawang putih bawang merah cabai galak dan juga cabai merah tambahkan daun jeruk sama selih geprek kalau suka kalau nggak suka skip aja diganti dengan lengkuah salam oke langsung aja mama siapkan ini tongkol udah direndam dengan jeruk nipis dan ini aku persin lagi supaya tambah nggak bau anjir atau amis nah ini aku taruhin sedikit air lalu tambahkan garam sedikit garam ini ya garam kita aduk-aduk siapkan penggorengan yang udah terisi minyak panas sebelum kita masukkan tongkol kita masukkan jahe masukin ke penggorengan tambahkan ujung sendok tepung masukkan tongkol yang sudah kita garmin dan dicuci bersih dan dicuci bersih kita goreng nanti kita swir-swir kalau udah singin kita goreng sambil menunggu matangnya si tongkol mama mau menggiling bumbu atau ngeblend temen-temen kalau nggak ada tongkol segar bisa diganti dengan tongkol yang udah dibikin cuwe atau tongkol kering tongkol pindang yang udah di rajang-rajang itu ya yang pakai cup ini mama punyanya tongkol segar tadi beli setengah kilo nah kita goreng dulu nanti kalau udah matang kita angkat terus tak swir-swir dulunya dikeluarin lalu disambil pakai kemangi ya oke langsung lanjutkan kita menggiling kita melanjutkan menggiling si cabai merah supaya merah aku pakai cabai merah tapi temen-temen kalau cabainya nggak kuat banyak disekip aja dikurangin jumlah cabainya karena namanya pedas itu nggak semua orang doyan pedas ya apalagi kalau udah usia-usia 45 ke atas biasanya lidah nggak kuat makan pedas banyak-banyak ini ada rawit gala atau cabai jeltot dan ini ada bawang merah ada bawang putih tomat kita potong dulu menjadi beberapa bagian sesudah dipotong tambahkan air temen-temen kalau mau pakai minyak goreng juga boleh nanti bisa langsung buat nomes persiapkan oke temen-temen semua ini hasil dari kita nggoreng tongkol segar tadi ya kita keluarin durinya atau di suir-suir nih kita keluarin nanti jadi kalau kita makan itu nggak usah repot-repot keluarin duri ya ini masih panas jadi mamabe juga agak takut ngupasnya tuh boleh pakai tongkol yang kering itu yang pakai cup itu yang storofoam itu yang di pasar-pasar kan ada tuh tapi mamabe hari ini paketnya tongkol segar digoreng dicuil-cuil sendiri ya nih durinya jangan dikasih kucing ya duri ya nanti bermasalah masuk ke mulut kucing bahaya nah langsung kita panaskan minyak goreng ini bumbu yang tadi mama blend kita masukkan lalu diaduk-aduk kita lanjutin dulu ngupas tongkolnya nih durinya keluarin ingat jangan dikasih kucing ya ini dikumpulin dibuang diikat yang rapi jangan digeletakin sembarang tempat buat kucing nanti bahaya buat kucing udah kita cuil-cuil dan ini dicari durinya masih ada punggak oh ini masih ada nih durinya nih ketinggalan nih nah kita pilah begini terus ini kan ada daun jeruk sama serai nih serai nya kita cemplungin daun jeruk kita cemplungin ini nanti bakal enak banget teman-teman ayo coba membuat tongkol digoreng dulu diswer-wer durinya keluarin terus dibikin sambal taruhin daun jeruk dan juga serai ya terus ini aku mau bumbuin garam gula terus kaldu atau MSG kalau gak pakai MSG ya gak apa-apa gula merah garam gula putih sedikit MSG apabila suka kalau gak suka di skip aja kita pakai itu roiko atau masako atau magi ya tumis sampai gulali atau berminyak oke teman-teman ini bumbu tumisan cabai bawang tomat sudah tanok dan ini tongkol yang tadi mama suwer-suwer kita masukkan ya nih dipisah antara si duri ikan dan daging ikan durinya kita buang tapi jangan dikasih kucing ya karena durinya tajam banget nah sesudah itu kita aduk-aduk si sambal tongkolnya ini dijamin enak banget nih teman-teman nasi anget nasi anget bakal boros nasi ini nanti nah langsung aja karena tongkol udah digoreng jadi gak perlu lama-lama ya kan digoreng tadi nah langsung daun kemangi lebok ke masukin aduk berapa menit atau berapa detik langsung matikan apinya nih dijamin enak jangan takut gak enak ya masak ya nah udah deh jadi tongkol suwir ya tongkol suwir pedas bumbu kemangi nah kita taruh ke wadah yang sudah dipersiapkan makan nasi anget nah ini teman-teman hasil dari tongkol suwir pedas kemangi teman-teman ini tongkol yang ini bisa buat bikin isian nasi bakar juga bisa teman-teman ya kalau mau bikin nasi bakar diisi dengan tongkol diisi kemangi begini enak banget teman-teman hayo sambil menonton jangan lupa subscribe channel masak yuk supaya tidak ketinggalan video-video terbaru dari mamaba ya tentunya super duper maknyos masak tongkol sambal pedas kemangi oke teman-teman siapkan nasi panas dan juga kerupuk ya tara ini teman-teman hasil dari masakan tongkol suwir kemangi tentunya super duper maknyos ala mamabae dan semoga manfaat buat teman-teman semua resep-resep dari mamabae sampai jumpa lagi wassalamualaikum dadah dari mamabae selamat mencoba ya dah semoga suka videonya dadah selamat mencoba